Selamat datang di channel Deni Penontonan Metuari Dalam percakapan di kalangan orang Minahasa, jika ada yang menyebut situarina ampasekotan, itu artinya ia ingin mengatakan saudaranya berada di perantauan. Dalam ungkapan Melayu Nado yang diperkenalkan kemudian hari, kita mendengar slogan Torang Samua Basudara, yang dalam bahasa Minahasa penyebutannya adalah Citawaya Metuari. Jadi, ungkapan pertama menunjuk pada hubungan antara saudara kakak beradik, dan ungkapan yang kedua menunjuk pada persaudaraan yang lebih luas. Ada berapa kemungkinan asal-usul kata Metuari. Pertama, Ari'i, yang berarti tiang rumah. Jika Metuari berasal dari kata ini, maka kemungkinan ia dihubungkan dengan saudara-bersaudara yang berasal dari satu keturunan. Hubungan Metuari diibaratkan seperti rumah yang memiliki tiang utama yang manat yang itu adalah struktur utama yang membuat rumah itu dapat kuat berdiri. Kedua, Tu'ur, yang berarti pangkal atau akar, atau bagian pohon yang tertanam di dalam tanah atau akar. Sematuari, saudara-bersaudara, diibaratkan seperti sebuah pohon yang bertumbuh dan berkembang dari satu pangkal, dasar atau satu asal. Petuarian memiliki arti yang lebih luas mengenai relasi kekeluargaan. Tidak hanya menunjuk pada hubungan antara orang-orang yang memiliki hubungan biologis berasal dari satu ayah dan satu ibu. Namun, lebih kepada sifat dari relasi tersebut. Ada ungkapan dalam bahasa binasa yang mengatakan begini, yang artinya saudara-bersaudara saling membantu. Artinya, saudara-bersaudara janganlah bertengkar, berbaik-baiklah. Artinya, saudara-bersaudara saling sayang dan salinglah merindukan. Seseorang yang sedang berada di Tanah Rantau untuk mengungkapkan rindunya kepada saudara di kampung asal akan menyebut dengan kalimat ini. Merindukan saudara di kampung tempat kelahiran. Ungkapan ini mendekatkan pengertian matuari pada kata dasar ari'i. Memang, kata ari'i lebih dipahami untuk tiang rumah. Namun, bukankah telipusur disebut juga ari-ari? Entah, apakah kata ari-ari untuk menunjuk pada talipusur bayi yang baru lahir berhubungan dengan kata ari'i yang berarti tiang rumah seperti yang dimengerti dalam bahasa binasa. Namun yang jelas, di dalam tradisi binasa ada kebiasaan menguburkan talipusur atau ari-ari di halaman rumah tempat tinggal keluarga atau orang tua si bayi. Makna dari kebiasaan itu, menurut orang binasa, agar si bayi ketika dia besar nanti tidak akan melupakan tempat asalnya. Dari sinilah, mungkin asal ungkapan dalam bahasa Melayu Nado, biar su tinggal jauh, mar nak melupa, tupusak datanam akar. Artinya, biar su da tinggal jauh, tapi tidak akan melupakan tempat talipusur ditanam. Pemahaman di atas itu, agaknya mendekatkan pula metuari dan petuarian pada kata tuur yang secara harafiyah berarti pangkal atau bagian dari dasar pohon. Dalam konteks makna metuari dan petuarian kata tersebut dapat berarti asal kehidupan keluarga dan komunitas. Keluarga yang diibaratkan seperti pohon yang berasal dari satu tuur, mengingatkan kita pada kata tou, tumou, dan semanou-nou. Tou berarti manusia yang hidup, tumou berarti hidup dan bertumbuh. Sementara kata simanou-nou menunjuk pada segala yang ada di alam ini, baik yang hidup maupun yang menunjang kehidupan. Inilah dimensi kosmis dari arti kehidupan itu. Maka dengan itu, tuari atau saudara, metuari saudara-bersaudara dan petuarian, persaudaran yang lebih luas mestinya bermakna kehidupan. Ma suli-sulian, ma upus-upusan, ma lelo-leloan, ma loor-looran. Adalah nilai-nilai luhur yang harus senantiasa hidup dalam relasi metuari dan petuarian. Dalam bentuk apa relasi itu? Saling membantu, saling sayang, saling merindukan, dan saling berbaik-baikan. Bukankah itu semua mengandung nilai-nilai kehidupan? Dengan demikian, ia mestinya menjadi spiritualitas dalam menjalani kehidupan yang dinamik dan keniscayaan konflik karena perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih telah menonton!